Intro Pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora harus ditunda karena adanya aturan PPKM darurat Padahal rentetan acara pernikahan Bilar dan Lesti bakal digelar secara live di salah satu stasiun televisi Namun disinggung apakah adanya kerugian lantaran rentetan acara itu ditunda? Pihak Antevi angkat bicara Menurut pihak Antevi ada kerugian dari segi promosi Kalau untuk kerugian lebih ke kita sudah promo besar-besaran tapi kegiatannya harus ditunda Kata Riyandri Cahayadi selaku manajer corporate communication Antevi kepada detik.com Sementara itu disinggung beberapa besaran nominal kerugian imbas pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Terkundang pihak Antevi belum tahu pasti Kalau nominal saya belum ada datanya Kata Riyandri Rizky Bilar sendiri sempat angkat bicara saat disinggung soal kerugian terkait acara sakralnya ditunda Menurutnya tidak ada kerugian dalam hal tersebut Rizky Bilar juga mengaku sempat diwanti-wanti soal resiko menggelar pernikahan saat pandemi covid-19 Sehingga Rizky Bilar mengaku tak masalah pernikahannya diundur Bahkan dia dan Lesti Kejora sudah sebakat akan hal itu Konfirmasilah istilahnya Bilar ini gimana nanti Apa sampai malam apa diundur saja Akhirnya kita mengiakan diundur Kita sebakat soal itu Ujar Rizky Bilar Namun disinggung diundur sampai kapan Rizky Bilar engan berkomentar Belum tahu Lihat nanti saja Tanggalnya Lihat nanti saja Imbuh Rizky Bilar Begitulah informasinya Jika ada keserahan kami minta maaf Mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share Agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terima kasih telah menonton